Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabisrohli sohbi wesili amri wa hulukdata melisani yafkowkowdi robbidzidni ilman wa rizukni fahman wa jaliminus sohlihin amirroba alamin sekarang kita ke penjumlahan dan pemberangan pada aljabar kita sebelumnya sudah belajar tentang ada yang namanya suku sejenis dan ada yang namanya suku tak sejenis nah, yang kita bisa jumlahkan atau yang kita kurangkan adalah suku yang sejenis jadi kalau misalnya kita punya 2x dengan 6x nah, ini kita bisa jumlahkan dan kita bisa kurangkan tapi kalau ada 2x dengan 2y ini kita tidak bisa jumlahkan atau kurangkan contohnya 2x tambah 5x karena variabelnya sama karena ini adalah suku sejenis jadi kita bisa jumlahkan hasilnya adalah 2 ditambah 5 jadi hasilnya 7x yang kedua yang kedua misalnya ibu punya 7y kurang 5y berarti ini kita bisa langsung kerjakan saja jadinya 2y yang ketiga misalnya ibu punya negatif 5y negatif 2y berarti hasilnya adalah karena sama-sama negatif berarti sama kita ditambah hasilnya adalah negatif 7y gitu ya ini untuk penjumlahan dan pengurangan atau yang sama bisa juga soalnya seperti ini jumlahkan 5a tambah 3b dan 7a kurang 2b berarti kita tulis 5a tambah 3b lalu kita kasih purung ditambah 7a kurang 2b selanjutnya kita simpan suku yang sejenisnya berdekatan disini ada 5a dengan 7a kita tulisnya berdekatan 5a tambah 7a kemudian disini ada 3b dengan negatif 2b tambah 3b kurang 2b kemudian selesaikan yang ini dengan yang ini 5 ditambah 7 itu adalah 12a 3 dikurangi 2 itu adalah 1 kalau hasilnya 1 kita tulisnya b saja kenapa? karena disini tuh seperti ada angka 1 1 dikali b hasilnya b juga nanti ya kita bahas di perkalian sekarang kalau kurangkan 5a tambah 3b dari 7a kurang 2b berarti caranya adalah kita tulis yang pertama yang belakangnya dulu jadinya 7a kurang 2b ini kita kasih purung kurangi 5a tambah 3b jadi kalau dari seperti kita kurangkan 2 dari 5 hasilnya adalah 3 ini berarti kurangkan 5a tambah 3b dari 7a kurang 2b berarti yang belakangnya dulu yang ditulis oke ya nah ini sama kita tulis berdekatan dulu tapi jangan lupa ini harus lewat ke sini jadinya 7a kurang 5a oke yang ini juga sama negatif 2b nah ke sini dulu kurang kurang berapa kurangi 3b negatif 2b ini jangan lupa kurang kurang berapa 3b oke ya sekarang berapa kita sederhanakan 7 kurang 5 itu 2 negatif 2 negatif 3 karena sama tanda berarti kita tambah 2 tambah 3 5 tandanya negatif oke ya kita coba kita coba satu soal lagi 5a kurang 3b tambah 7c dikurangi 8a kurang 2b kurang 4c meskipun ada 3 suku disini tapi cara pengerjaannya tetap sama kita dekatkan yang sama dulu jangan lupa harus mampir dulu ke tengah jadi kita tulis 5a kurang 8a kemudian yang ini ini negatif 3b ini negatif 2b jangan lupa mampir dulu ke sini jadi ini kita tulis negatif 3b kurang negatif 2b yang terakhir ini 7c sama negatif 4c jangan lupa mampir dulu ke sini jadinya tambah 7c kurang 4 eh kurang negatif 4c maaf sini negatif yang ini karena beda tanda jadinya negatif 3a yang ini kita rubah jadinya negatif 3b tambah 2b yang ini negatif sama negatif berubah jadi 7c tambah 4c berarti negatif 3a negatif b 7 tambah 4 berapa 11 ya ditambah 11 c selesai 2b 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 6b